Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pergunakanlah hati, pikiran dan tanganku, halaman 41-42 adalah sebagai berikut. Dokumen Gilkris dan Dewan Jenderal Isu tentang Dewan Jenderal pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan dokumen Gilkris. Dalam rapat di Istana Negara pada tanggal 26 Mei tahun 1965, dokumen Gilkris dan Dewan Jenderal dibicarakan dengan menpangat. Dewan Jenderal dikatakan sebagai suatu badan yang berada di Angkatan Darat yang terdiri atas beberapa orang Jenderal yang menilai kebijaksanaan Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi dan tidak melaksanakan ajaran Bung Karno secara konsekuen. Pada pokoknya, mereka tidak setuju dengan kebijaksanaan Bung Karno dan bekerjasama dengan Nekolim sebagaimana yang disebut dalam dokumen Gilkris. Dokumen Gilkris berupa sebuah surat yang diketik pada kertas surat yang biasa dipergunakan oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dengan nama pembuat surat yaitu Sir Andrew Gilkris, Duta Besar Inggris, tetapi tanpa tanda tangan. Surat yang terkesan dibuat oleh Duta Besar Gilkris itu ditujukan kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri Inggris yang memuat laporan tentang koordinasi dengan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dalam menangani situasi di Indonesia. Di dalam surat itu tertulis kata-kata Our Local Army Friend yang mengesankan adanya kerjasama antara Angkatan Darat Republik Indonesia dengan Inggris. Surat tanpa tanda tangan tersebut diterima oleh Dr. Subandrio sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen melalui pos pada tanggal 15 Mei tahun 1965 yang disertai sebuah surat pengantar yang menyatakan adanya pengiriman sebuah dokumen penting bagi revolusi. Dokumen itu kemudian diserahkan oleh Dr. Subandrio kepada Brikjen Polisi Sutarto untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa dokumen itu otentik. Pada tanggal 25 Mei tahun 1965, dokumen Gilkris tersebut diserahkan oleh Dr. Subandrio kepada Presiden Soekarno. Keesokan harinya, diadakan rapat yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Men Pangau yang waktu itu berhalangan hadir, diwakili oleh DMPO Laksda Udara Sri Muljono Herlambang. Presiden Soekarno menanyakan kepada Letjen Ahmadiyani, apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika? Letjen Ahmadiyani menjawab, tidak ada. Pertanyaan Presiden Soekarno tentang adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat juga dijawab, tidak ada. Tampaknya, dokumen Gilkris ini merupakan suatu upaya terselubung untuk memecah hubungan antara Presiden Soekarno dan Ahmadiyani serta mempertentangkan keduanya. Ternyata, Jenderal Yani telah membuktikan bahwa dia tetap setia kepada Soekarno hingga maut menjemputnya secara kejam. Letjen Ahmadiyani mengira, bahwa seusai rapat di Istana Merdeka pada tanggal 26 Mei tahun 1965 tersebut, maka masalah dokumen Gilkris yang menyakitkan Angkatan Darat sudah dijernihkan. Ternyata Dr. Subandrio yang menyertai Presiden Soekarno untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika Kedua di Al-Jazair yang dimulai pada pertengahan tahun 1965 telah membagi-bagikan kapi tentang dokumen Gilkris kepada para peserta konferensi setibanya di Cairo. Dengan demikian, masalah dokumen Gilkris telah menyebar ke luar negeri dan semakin banyak orang mempercayai kebenarannya. Dalam pledoi di depan Mahmilep yang dikutip ulang dalam memoar di atas halaman 229 sampai halaman 230, Pak Omar Dhani juga menulis, Persoalan Dewan Jenderal saya kira tidak dapat dipisah-pisahkan dengan dokumen Gilkris. Waktu saya ditanya, apakah saya setelah dalam rapat di Istana tanggal 26 Mei tahun 1965 di mana dokumen Gilkris dan Dewan Jenderal telah dibicarakan dengan Menpangat masih belum yakin bahwa Dewan Jenderal tidak ada? Saya jawab, bahwa saya belum yakin. Walaupun Bapak telah berkata bahwa menurut Menpangat, Dewan Jenderal sudah dibubarkan, saya toh masih belum yakin juga. Hal ini disebabkan karena saya tidak lagi memandang atau mempersoalkan Dewan Jenderal sebagai suatu badan yang terdiri Jenderal ini dan itu. Tetapi saya merasa, bahwa di dalam tubuh Angkatan Darat ada beberapa Jenderal dan atau perwira lain yang menilai kebijaksanaan Bapak Pemimpin Besar Revolusi dan yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno secara konsekuen. Pada pokoknya, yang tidak setuju dengan Polisi Bapak dan yang kerjasama dengan Nekolim. Siapa-siapa mereka ini saya tidak tahu, tetapi mereka inilah yang selanjutnya saya maksud dengan perkataan Dewan Jenderal. Sebab apa saya percaya, bahwa perseorangan ini memang ada di dalam tubuh Angkatan Darat, dikarenakan saya mengalami dan mendengar hal-hal seperti di bawah ini. Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, PRRI Permesta, DITII, Liga Demokrasi, Peristiwa Tiga Selatan, merupakan kejadian-kejadian yang keseluruhannya atau sebagian, menyangkut Angkatan Darat. Maka dari itu, saya kira tidak ada orang yang akan menyalahkan saya. Kalau saya mempunyai pikiran seperti yang saya paparkan tadi, apalagi setelah saya melihat dan membaca dokumen Gilkris yang menyebut-nyebut Our Local Army Friends atau teman-teman kita dari Angkatan Darat setempat. Saya tidak mengatakan, bahwa oknum-oknum yang demikian itu hanya ada di dalam Angkatan Darat saja, tidak. Saya kira dalam tiap badan pemerintah atau partikelir dan dalam tiap partai atau ormas, tentu Nekolim mempunyai orang-orangnya. Nekolim adalah bukan Nekolim kalau tidak berbuat demikian. Saya percaya akan kebenaran dokumen Gilkris, karena dokumen Gilkris telah dibicarakan secara resmi di antara pemimpin-pemimpin yang tertinggi tanah air, bahkan dokumen tersebut telah diumumkan di Cairo. Terima kasih telah menonton!